Pemirsa banyak sektor terdampak pandemi global COVID-19. Setelah cara penularannya diketahui, berbagai kebijakan dikeluarkan untuk melindungi masyarakat dari paparan virus berbahaya tersebut. Salah satunya adalah social distancing yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti berbelanja di pasar tradisional. Beragam upaya pun dilakukan untuk mencegah penyebaran virus ini. Di antaranya menaruhkan social distancing serta pula hidup bersih dan sehat. Di pasar beringkit misalnya, masyarakat masih tetap bertransaksi, namun jumlahnya lebih sedikit. Pengunjung juga diharapkan memakai masker. Salah satu pedagang di depan pasar beringkit juga menaruhkan social distancing. Pembeli tetap bisa memesan barang, namun di luar pagar. Selain itu tersedia juga air dan sabun untuk mencuci tangan. Semua upaya tersebut diharapkan dapat melindungi masyarakat dari paparan COVID-19 meski tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Balipos melaporkan.